Samosa Kulit lumpia Untuk membuatnya jadi bentuk seperti ini Letakkan adonan isi di atas kulit lumpia dalam bentuk segitiga Lalu lipat kulitnya dan bungkus mengikuti adonan isinya Yang kedua adalah bentuk martabak Bentuk bungkus martabak adalah segi 4 Adonan isi diletakkan di tengah kulit lumpia dalam bentuk segi 4 Lalu kulit lumpia bisa kita lipat dan bungkus mengikuti adonan isinya Yang ketiga adalah lipatan risoles Risoles bihun sering dibuat dengan kulit lumpia Ia biasanya menjadi teman makan sotomi Bentuknya langsung gulung dan bentuknya sedikit panjang Meskipun beberapa orang membuatnya dalam ukuran yang lebih pendek Yang terakhir adalah bentuk sumpia Sumpia merupakan kata lain dari lumpia mini Bentuknya agak ramping tetapi isinya agak padat Biasanya isi yang sumpia adalah tumisan mengkong yang dimasak bersama ebi Cara melipatnya hampir sama seperti risoles Nah sekarang sasel lovers sudah tahu kan bentuk lipatan yang bisa sasel lovers coba di rumah Jangan lupa diperhatikan dirumah And also don't forget for like, comment, share, and subscribe our youtube channel Bye 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 bye